Insektisida sistemik Insektisida sistemik sering dianggap insektisida yang paling ampuh dalam mengendalikan hama penyebab penyakit. Namun, insektisida dengan sifat sistemik ini lebih cocok digunakan sebagai pencegahan atau preventif. Karena racun dalam insektisida akan masuk ke dalam sistem jaringan tanaman dan ditranslokasikan ke seluruh bagian tanaman. Sehingga, apabila dihisap, dimakan atau mengenai hama sasarannya bisa meracuni. Insektisida jenis ini juga efektif untuk mengendalikan hama dengan mobilitas tinggi seperti lalat buah, kutu kebul maupun trips. Dalam upaya mengobati tanaman yang sudah terserang hama agar hama cepat musnah dan tidak muncul kembali. Petani sering mengkombinasikan dengan insektisida yang bersifat racun kontak maupun lambung. Namun, seiring perkembangan teknologi modern, sudah tersedia insektisida yang bersifat sistemik dengan racun kontak dan lambung sekaligus. Penggunaan insektisida dengan bahan aktif yang ganda, selain lebih efektif dalam mengendalikan hama, juga lebih efisien. Yaitu dapat mengurangi intensitas aplikasi, sehingga akan mengurangi biaya tenaga kerja maupun biaya untuk membeli insektisida lagi. Ini dia, beberapa produk insektisida selektif dengan bahan aktif ganda yang ada di pasaran. 1. Ambest 100MA Insektisida dengan bentuk formulasi yang unik, yaitu mikrokapsul emulsi. Yaitu melapisi partikel bahan aktif yang kemudian dicampur dengan emulsi untuk menghasilkan partikel-partikel kecil yang dapat disebar secara merata. Insektisida ini mengandung fipronil 50 gram per liter dan asetamiprit 50 gram per liter yang bekerja secara sistemik dengan racun kontak dan lambung. Yang ampuh dalam mengendalikan hama-hama penghisap seperti kutu daun, trips, apips, tungau, kutu daun, lalat buah dan lalat emas. Serta spektrum luas baik hama maupun tanaman sasarannya. Dengan melarutkan 1 ml per liter dapat digunakan untuk mengendalikan hama-hama tersebut. Kemasan 250 ml Ambest harga sekitar Rp190.000. 2. Penasit 85 WP Insektisida dalam bentuk tepung suspensi dengan triple bahan aktif sekaligus. yaitu metomil 40%, asefat 15%, dan imidacloprid 30%. Kombinasi antara insektisida sistemik dengan racun kontak dan lambung maka mempunyai spektrum sasaran yang luas dan lebih cepat dalam memberantas hama. Penasit dapat mengendalikan hama ulat gerayak dengan dosis 1,5 sampai 2 gram per liter. Dapat diaplikasikan mulai dari pembibitan sampai tanaman dipanen. Penasit kemasan 50 gram kisaran harga Rp36.000. Dan tidak hanya digunakan untuk mengendalikan ulat gerayak saja. Tapi, dapat diterapkan dalam mengendalikan hama trips, lalat buah, kutu daun, wareng, maupun ulat penggerak batang. 3. Volume Targo 63 SC Untuk mengendalikan hama pada tanaman bawang merah, cabai, tomat maupun kentang. Mengandung bahan aktif ganda, yaitu abamektin 18 gram per liter, dan klorantraniliprol 45 gram per liter. Aplikasi volume Targo pada tanaman cabai dengan dosis aplikasi 0,75 sampai 1 ml per liter, dapat untuk mengendalikan hama ulat penggerak buah. Serta dapat juga untuk mengendalikan hama jenis kutu-kutuan dengan dosis aplikasi 0,5 sampai 0,75 ml per liter. Mengenai harga, volume Targo dibanderol sekitar Rp77.000 untuk kemasan 100 ml. Volume Targo mampu bekerja dengan menembus jaringan pada tanaman atau efek sistemik, serta dengan racun kontak dan perut. Sehingga dapat digunakan untuk mencegahan dan membunuh hama langsung. 4. Firtaco 300 SC Insektisida dengan racun kontak dan perut dan bekerja secara sistemik. Sering digunakan untuk mengendalikan hama-hama pada tanaman padi, kubis, semangka, tomat, cabai, kentang dan bawang merah. Insektisida ini merupakan insektisida unggulan di kalangan petani padi karena mengandung dua bahan aktif sekaligus, yaitu Tiamethoxam 200 gram per liter dan Klorantraniliprol 100 gram per liter di mana kandungan Tiamethoxam mampu memberikan efek dalam memperkuat batang dan akar. Sehingga tanaman menjadi lebih kebal dan tidak mudah terserang hama. Seperti yang sudah terjelaskan pada video sebelumnya. Penggunaan dalam mengendalikan hama pada tanaman cabai seperti penyebab virus kuning maupun hama ulat gerayak cukup dengan dosis yang rendah saja. Yaitu dengan melarutkan 0,15 ml dalam 1 liter air sehingga penggunaan akan irit dengan efek racun yang tinggi dalam memberantas hama. Hal tersebut sebanding dengan harga insektisida yang tergolong mahal. Untuk kemasan 100 ml Firtaco dibanderol harga Rp 140 ribuan. 5 Lorenz 61 isi Mengandung bahan aktif abamektin 36 gram per liter dan imidacloprid 25 gram per liter di mana abamektin termasuk bahan aktif insektisida yang bekerja secara racun kontak dan perut. Sedangkan imidacloprid merupakan bahan aktif insektisida sistemik. Sehingga insektisida ini mempunyai beberapa keunggulan yaitu tidak mudah tercuci oleh air karena bersifat sistemik dan translaminar. maka dapat menyebar merata ke seluruh jaringan tanaman. Keunggulan lainnya mampu bertahan lama pada tanaman serta dapat diserap oleh akar tanaman yang kemudian akan ditranslokasikan ke seluruh bagian tanaman. Sehingga cairan insektisida yang jatuh ke tanah akan diserap oleh akar dan penyemprotan tidak akan hilang sia-sia. Lorenz digunakan untuk mengendalikan hama pada banyak tanaman sasaran. Salah satunya, hama kutu kebul dan trips pada cabai dan mentimun. Dengan aturan dosis penggunaan 1 ml per liter yang disemprotkan pada pagi atau sore hari. Harga Lorenz kemasan 100 ml sekitar Rp62.000. 6 sagribit 7 per 30 WP Insektisida yang mampu membunuh hama sampai ke telur-telurnya untuk jenis hama ulat gerayak dan kutu-kutuan. Sagribit mempunyai bentuk tepung yang dapat disuspensikan dan termasuk insektisida kontak sistemik dengan bahan aktif emamektin benzoat 7% dan klorbensuron 30%. Dengan bahan aktif ganda, lebih optimal dan mudah meresap ke dalam jaringan tanaman sehingga bekerja lebih cepat dalam mengendalikan hama tanaman. Aplikasi sagribit pada cabai dengan dosis 0,25 sampai 0,5 gram per liter untuk mengendalikan hama ulat gerayak, upheats, trips, maupun lalat penggorok daun. Pengaplikasian dengan penyemprotan dan diulang setiap 3 hingga 5 hari sekali sampai hama hilang dan mati. Sagribit kemasan 80 gram sekitar harga Rp90.000. Itu tadi contoh produk insektisida sistemik dengan kandungan bahan aktif yang ganda. Semoga informasi tadi bisa membantu juragan semua dalam mencegah dan mengendalikan hama pada tanaman juragan. Sekian dan sampai jumpa lagi pada pembahasan selanjutnya. Terima kasih telah menonton!